Dan saudara selain Ketua Umum Erlangga Hartarto, Yusuf Hamka atau Baba Alun pada Senin pagi juga menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurusan Partai Golkar di mana surat pengunduran diri ini diserahkan langsung pada sekjen Partai Golkar. Yusuf Hamka tiba di DPP Partai Golkar pada Senin pagi dengan membawa surat yang berisikan alasan ia mengundurkan diri. Surat pengunduran diri tersebut menurut Yusuf Hamka ditulis saat ia berada di Bandung pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Momen mundurnya Yusuf Hamka ini bersamaan dengan Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar yang mundur pada hari Sabtu 10 Agustus 2024. Namun Yusuf Hamka mengaku tidak tahu alasan dibalik mundurnya Erlangga Hartarto. Saya tidak akan mengikuti politik lagi, saran keluarga saya, saya mengundurkan diri dari politik dan saran dari teman-teman nidisian, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia, seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Saya harap Golkar akan menjadi dewasa dan menjadi partai yang mandiri, tidak terombang-ambing lagi dan harus firm.